Perdana Menteri Australia Tony Abbott menilai eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia kejam dan tidak perlu. Sebagai bentuk protes, Australia pun akan menarik pulang duta besarnya di Indonesia akhir pekan ini. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia mencapai titik terendah. Pasca eksekusi mati rabu dini hari, pemerintah Australia bereaksi keras. Dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Miuran Sukumaran, termasuk dalam terpidana mati yang dieksekusi. Dalam jumpa pers di Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menilai eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dua warga mereka kejam dan tidak perlu. Israel's thoughts are cruel, because both Andrew Chan and Myuran Sukumaran spent some decade in jail before being executed. And are necessary, because both of these young Australians were fully rehabilitated while in prison. Hingga jelang dilaksanakannya eksekusi mata pemerintah Australia lakukan berbagai cara untuk meminta pengampunan bagi Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Julie Bishop memastikan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gibson akan kembali ke Australia akhir minggu ini. Ya cerita ini adalah pertama kali Australia menarik Duta Besar dari sebuah negara seperti itu walaupun pernah terjadi sebelumnya di tahun 2005 yaitu di Singapura dimana salah satu warga dari Australia yaitu Nguyen Tuong Fan itu juga kasus narkoba juga gitu dan terkenal hukuman mati gitu ya tapi mereka tidak menarik dubese dari Singapura pada saat itu adalah Perdana Menterinya Howard. Betul sekali dan memang kalau penarikan Duta Besar ini dinilai sebagai salah satu bentuk protes keras dalam hubungan diplomasi. Kalau kita ingat tahun 2013 lalu Indonesia pernah menarik ambasador kita di Kanbera pada saat itu tapi 6 bulan kemudian di bulan Mei 2014 sudah kembali lagi pada saat itu Pak Najib ke Kanbera. Jadi kita harapkan apapun ketegangan yang terjadi sekarang tidak merusak hubungan bilateral juga. Betul dan memang perlu jeda tapi ya semoga nanti dalam 6 bulan kita akan melihat hubungan ini akan kembali menjadi lebih baik seperti itu. Iya Cita Dari ini juga...